Pemirsa aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan dua kapal asing, ikan asing maksud kami, berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Terungkap delapan kru kapal yang ditangkap ternyata warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kerja di Malaysia. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal penangkap ikan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Meski mendapat peringatan dari petugas KKP Belawan, kapal penangkap ikan ilegal ini terus kabur. Namun akhirnya seluruh kru kapal menyerahkan diri. Kedua kapal ini ditangkap mencuri ikan di zona eksklusif ekonomi atau ZEE Indonesia. Diduga menggunakan alat tangkap yang terlarang dan tanpa izin melakukan peringatan. Penangkap ini kan di wilayah ZEE Indonesia tanpa ada izin. Dari pemeriksaan, ternyata delapan kru kapal dari dua kapal berbendera Malaysia adalah warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di Malaysia. Nah, koda kapal mengaku terpaksa mencuri di negeri sendiri karena desakan ekonomi. Karena kita memang resiko kita barat mencuri, tapi karena kebutuhan ekonomi kita, keuangan kita tidak mencukupi, jadi kita curi-curi. Lalu beginilah keadaannya. Berarti abang menjadi TKI ke Malaysia, jadi nelayan gitu ya? Iya, jadi nelayan. Kini delapan WNI tengah diperiksa untuk mendalami perusahaan tempat mereka bekerja. Barang bukti alat komunikasi kapal dibawa ke kantor PSDKP Belawan. Sementara kapal berbendera Malaysia dan 300 kilogram ikan hasil curian berada di dermaga Balai Pelatihan dan penyuluhan perikanan Kelurahan Melayan Indah Medan Labuhan. Dari Medan Belawan, Sumatera Utara, Yudha Bahar, ANews, melaporkan.